Intro Baru-baru ini, ikon kendang pada Tugu Reo Kendang yang tampak lepas dari penyangga ini viral dan mengundang reaksi negatif masyarakat tulung agung di media sosial. Pasalnya, Tugu tersebut masih 7 bulan berdiri di perempatan TT menggantikan Tugu Lama. Hal ini membuat masyarakat geram dan meragukan kualitas Tugu dengan anggaran yang bernilai ratusan juta tersebut. Kabit Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tulung Agung, Reni Fatmawati menegaskan, berdasarkan laporan dari tim lapangan, kondisi kendang pada Tugu Reo Kendang sebenarnya tidak lepas dari penyangganya. Yang menjelaskan, sebelumnya memang ada perubahan posisi pemasangan ikon kendang yang menyebabkan penyangga Tugu tersebut akhirnya kurang pas. Hal tersebut terjadi lantaran adanya permintaan untuk merubah posisi kendang menjadi menghadap ke selatan. Di situ kan ada permintaan dipindah ke madap selatan itu, terus sama agak didungak nih, didungak nih atas gini kan, Tugu, apa kendangnya, nah mergo didungak nih iku lomas, maksudnya ditegak nih gitu, otomatis selendangnya itu kan mengikuti. Selendangnya itu mengikuti, jadi dia tuh nggak bisa terp nenggonek landasannya itu gitu, sebenarnya tuh nggak pie-pie, memang kondisinya seperti itu. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan DLH, diketahui bau dan mur yang terpatri pada tubuh tersebut masih dalam kondisi yang utuh dan prima. Namun memang ada beberapa titik yang berkarat akibat paparan cuaca secara langsung. Berdasarkan pemantauan tim Radar Tulung Agung pada Kamis 5 Oktober 2023, pada pukul 10 pagi tadi pihak DLH telah memperbaiki Tugu tersebut, dengan menambahkan plat besi untuk menguatkan penyangga Tugu. Selain itu, kedepannya dinas terkait akan melakukan permajaan serta perawatan secara teratur untuk Tugu Rewa Kendang, demi memperpanjang umurnya. Dari Tulung Agung, Lukman Hakim melaporkan. Terima kasih telah menonton!